Di video sebelumnya kita udah bahas nih performa PC 3 jutaan dari e-passon ini. Nah sekarang nih, mungkin buat kalian yang masih takut atau mikir kalau listrik PC itu pasti mahal ya. Kalau gitu yuk disimak pembahasannya. Halo sobat-sobat hobi dan gadget, kembali lagi bersama gue Bre, langsung aja kita mulai ya. Jadi pada simulasi atau perhitungan tarif listrik kali ini, seperti biasa gue bakal menggunakan alat si power meter ini ya. Nah berikut ini gue bakal nampilin besaran konsumsi daya PC ini ketika kita gunakan untuk gaming, rendering, dan juga workstation. Nah disini gue bakal ngebuletin aja ya, jadi kita asumsikan aja nih total penggunaan daya si PC ini juga monitor dan lain-lain sebesar 250W. Disini kita coba membuat simulasi tarif listrik dengan pemakaian daya di angka 250W dan 500W. Nah gue akan jelaskan sedikit disini, dari tabel A kita asumsikan konsumsi listrik sebesar 250W. Dengan harga listrik saat ini Rp1.444,70 per kW, ini kita ambil dari web resmi PLN untuk konsumen tipe rumahan dengan daya 5.500W. Lalu kita konversikan 250W ke kW itu menjadi 0,25 kW, karena 1 kW sama dengan 1000W. Oke, lalu disimulasikan bagaimana jika pemakaian selama 6 jam, berarti 0,25 kW dikalikan Rp1.445. Kita bulatkan aja ke atas ya. Nah hasilnya adalah total tarif yang kita gunakan hanya sekitar Rp2.167,5 saja. Ditambah PPN 11% jadi Rp2.384. Sama juga seperti 12 jam pemakaian, hanya membutuhkan tarif listrik Rp4.769. Dan di 24 jam, kalian hanya harus membayar Rp9.537. Gimana Sobat Mataube dan Gadget? Udah kebayang belum nih kira-kira? Berapa tarif yang digunakan untuk sebuah PC atau perangkat lainnya? Nah kalau belum juga, mari kita masuk ke tabel B. Di tabel B ini, PC atau perangkat lainnya dengan beban sebesar 500W, sama seperti di tabel A perhitungannya, berarti 500W dikonversi ke kW menjadi 0,5 kW, lalu dikali jam pemakaian, dikali harga kW, dan ditambah PPN. Maka di angka 6 jam pemakaian, kalian cuma membayar Rp4.769 saja. Lalu di angka 12 jam, kita hanya perlu membayar Rp9.537. Dan di angka 24 jam, kalian harus membayar sekitar Rp19.074. Oke jadi gimana nih sampai di sini? Apakah PC ini yang memakan daya 250W, atau perangkat-perangkat lain yang bisa sampai 500W itu tergolong boros listrik, atau bagaimana? Nah kalian tentunya udah bisa ngitung dong, kayak buat nyewa warnet mainstream aja kan, sejamnya itu Rp5.000. Nah ini kalau kita bandingkan dengan tabel yang tadi gue jelasin, tentunya masih ada margin lah. Tapi tentunya simulasi ini sifatnya temporari dan bisa berubah ya, tergantung regulasi dan aturan yang berlaku kan. Jadi kayak ntar misalkan ke depannya nih, harga PPN sama harga listrik naik lagi, ya tentu berubah lagi hitungannya. Lu ngerti lah maksud gue. Oke itu dia tadi perhitungan tarif listrik kita untuk PC Rp3.000.000 dari Ipason ini. Dan ternyata tarif listrik sebuah PC itu gak gede-gede banget kan. Kalau kita bandingin sama misalnya sobat-sobat hobi dan gadget nyewa warnet mainstream, sejamnya Rp5.000 itu kan bakal berasa banget. Sama satu lagi nih, buat temen-temen yang belum nonton test performance dari PC ini, linknya udah gue taruh di deskripsi. Dan juga temen-temen yang pengen beli PC rakitan dari Ipason ini, linknya juga udah gue taruh di deskripsi di bawah. Kalau gitu sampai sini dulu, gue bre pamit dulu, sampai bertemu di video-video selanjutnya. Salam mata hobi dan gadget.